Kalo gue, pahlawan favoritnya tuh R.A. Kartini, soalnya menurut gue hasil perjuangan dia sampai sekarang tuh masih bisa keliatan, kita bisa lihat perempuan-perempuan sekarang bisa sekolah, bisa sekolah, bisa bekerja, apa segala itu sudah tidak menjadi hal yang aneh, padahal kalau misalnya tahun, apa dulu ya, tahun zaman dia dulu itu, Pada zaman dia hidup dulu tuh untuk perempuan bisa bersekolah aja dan punya pendidikan yang layak, sering bisa bekerja tuh sulit banget, jadi berkat perjuangan beliau, perempuan bisa menjadi perempuan yang seutuhnya Kalo gue, favoritnya Jendral Sudirman, bukan karena nama jalan di Jakarta paling kecil, tapi karena dia pantang menyerah banget, terus dia memimpin perang sambil digotong-gotong dan masih keren dan masih bersemangat sekali gitu Jadi, mudah-mudahan semangat itu ada diri-diri gue juga untuk bisa menjaga Indonesia juga Amin! 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 Kalo gue, W.R. Supratman, karena gue agar dulu Supratman ini kan yang bikin lagu Indonesia Raya, jadi kesamaannya mungkin bareng-sama kita bertiga sama-sama bikin lagu Nah, tapi W.R. Supratman ini selain emang sama-sama suka bikin lagu kayak kita, tapi dia juga contoh banget di Indonesia bahwa lagu itu bisa membawa dampak positif dan bisa merubah segala-galanya Bayangin kalo kita gak punya lagu Indonesia Raya, apa jadinya negara yang kita pastikan gak sebersatu sekarang ya kan? Jadi kita juga berharap semoga kedepannya kita bisa membuat lagu-lagu lagi yang menginspirasi banyak orang dan bisa menyatukan umat-umat manusia di dunia ini Amin! Pokoknya hidup Indonesia Pahlawan nasional favorit gue selain Soekarno, itu adalah Bung Tomo Soalnya yang gue denger, dia keren aja gitu, dia bisa ketika dia speech, dia tuh bisa ngebawa satu kota, itu tuh semuanya kayak jadi semangat lagi gitu Jadi menurut gue orang-orang yang punya karisma sebesar itu tuh keren aja kayaknya kalo diajak ngobrol Pahlawan favorit saya yang paling nomor satu ya tidak bisa dibungkiri lagi, selalu Ingenyor Soekarno Pak Karno itu adalah bapak yang memerdekakan negara ini, seperti contoh itu Pak Karno satu, jasanya itu Dan sampai sekarang kan beliau dikenal sebagai bapak proklamator Terus yang kedua ada General Sudirman Nah General Sudirman ini kenapa saya sangat lama menganggumi beliau Nah General Sudirman ini adalah seseorang yang mempunyai si sosok sifat ksatria Ksatrianya itu apa? Dalam keadaannya yang sangatlah gawat dalurat lah ya Beliau tuh bisa bernafas itu hanya pakai satu paru-paru, tapi beliau masih memimpin perang Gerilia Nah itu yang bikin saya sampai gerr gitu ya Yang ketiga mungkin R.A. Kartini R.A. Kartini adalah sosok yang memerdekakan kaumnya Jadi kalau dulu kan di Indonesia ini, sosok perempuan itu masih jauh di bawah sosok laki-laki Jadi R.A. Kartini ini memerdekakan kaum-kaum wanita lah Itulah yang saya ajung-jumpul sekali Kalau aku sendiri suka fans banget dan mengidolakan krisis identitas yang pertama, itu Soekarno Karena aku kalau ngeliat beberapa video di api datuk itu karismatik banget Terus belum dibawa dan itu alasan kenapa aku mengidolakan Soekarno Kalau aku suka banget sama Christina Marta Tiahahu Dia itu adalah pahlawan cewek yang sangat gerani banget ngebela bangsa Maluku Dan gue mulai mengenal Christina Marta Tiahahu waktu itu pada saat kemarin ada musikal Katul Istiwa, disitu aktrisnya membawakannya sangat bagus banget mendalami karakternya Jadi membuat gue pengen mendalami si pahlawan tersebut Dan ternyata memang benar si Christina Marta Tiahahu itu memang memperlukan keren Pahlawan Munir Karena dia berani tidak takut mengungkapkan pendapatnya Dan berani menjadi dirinya sampai dia berani mati Untuk membela sesuatu yang benar menurut dirinya Terima kasih 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 Terima kasih